Cara terbaru memunculkan huruf dan bahasa Arab di keyboard Android Kali ini saya akan membuat seperti itu yang saya ucapkan Jadi kita akan memunculkan huruf dan bahasa Arab di HP Android kita Jadi ini bisa digunakan untuk semua Android Caranya sangat mudah sekali untuk sahabatku Langsung saja untuk sahabatku kita tinggal masuk saja di pengaturan Untuk tipe ini saya menggunakan HP Samsung Tetapi untuk semua HP saya yakin bisa ya Sama saja ya kurang lebih sama Nah setelah sahabatku masuk di Android seperti ini Sahabatku tinggal klik saja itu kan ada lusen cari ya Sahabat klik saja Nanti akan muncul seperti ini Tinggal sahabatku tekan saja yang namanya keyboard Seperti ini ya sahabat Oke buat Kita klik OK Nah nanti akan muncul seperti ini sahabat Setelah muncul seperti ini Sahabatku tinggal tekan saja yang paling atas sendiri Nah nanti kan posisi akan seperti ini ya sahabat Akan seperti seperti ini ya Kita coba lagi Nah nanti akan seperti ini Terus sahabatku tinggal klik saja yang atas sendiri ya Bahasa dan table Kita klik Nanti akan muncul seperti ini Setelah seperti ini Sahabatku klik saja yang nomor 2 ya Yang ingilis itu ya Kalau belum ada Sahabat tinggal klik saja yang bahasa Indonesia Bahasanya Atau sahabatku bisa klik yang bawah Atau bisa di Kelola bahasa input sahabat Maksud saya ya Sahabatku tinggal klik saja yang namanya Kelola bahasa input Kita akan klik Nanti akan muncul berbagai bahasa Karena saya membuat judul bahasa Arab Jadi kita cari yang namanya Tulisan bahasa Arab Misalkan saya beli yang ini ya Arab ini ya Terus ada tanda panah biru itu Kita klik saja Kita tunggu Sebentar Dia sedang menundut Ini memerlukan cukup kecil sekali sahabatku Tidak masalah Tidak ada beban Kecil Sangat kecil sekali Nah ini Sudah Terus kita ini aktifkan Kita aktifkan Setelah seperti ini Kita keluar Kita bisa buka Wecap kita Kita coba ya Seperti ini Kita klik titik 3 ini Terus kita klik Terjemah Kita klik terjemah Kita klik terjemah Kita klik terjemah Terus ada bahasa ini Titik 3 lagi ya Di pengaturan ini Maaf salah Di sini Pengaturan ini Terus kita klik ini Kita sudah mencoba Bahasa Arab ini Terus kita keluar Kita coba Kita coba Kita coba Kita pilih Untuk bahasa Arab Kita klik Kita coba Kita hapus dulu saja Yang ini ya Kita klik di sini Bawah Misalkan Bismillah ya Seperti ini Nah Akan berubah Berubah otomatis Menjadi Arab ya Sahabat ini ya Bisa dilihat ya Terus kita Klik saja Kirim Dan tulisan Menjadi Bahasa Arab ya Kita tinggal Klik saja di sini Misalkan ini ya Tadi ya Bismillah Terus kita Yang paling Bapak sendiri ya Yang warna biru Yang kanan Pocok sendiri Kita klik Nanti akan berubah Arab Seperti ini Terus kita kirim Nah Jadi begitu saja Sahabatku Sangat mudah sekali Bukan Semoga informasi ini Membantu Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video